Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek membuat pembangkit pulsa 50hz karena adanya permintaan dari salah satu kalian let ini untuk melihat hasilnya nanti kita coba dan rangkaian ini super simple dengan komponen dasar IC555 dan dua buah kapasitor dan satu buah resistor untuk mendapatkan frekuensi antara 50hz sampai 60hz saya menggunakan kapasitor 22 microfarad dan resistor 560 Ohm dan kapasitor 104 sebagai penstabil saja ini dapat digunakan dengan tegangan input 4,5 volt sampai 18 volt Oke saya coba dengan tegangan 5 volt dan untuk melihat apakah rangkaian ini berhasil kalian perhatikan saja pada led terlihat sedikit berkedip ini juga terlihat bila di kamera bila dilihat secara langsung tidak terlihat jadi kalian gunakan kamera Oke bagaimana rangkaiannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya jika ingin berlangganan secara gratis klik yang berlangganan lonceng oke rangkaiannya seperti ini rangkaian ini selain simple duty cycle nya pasti 50% dan rumusnya dapat kalian perhatikan untuk mendapatkan frekuensi antara 50hz sampai 60hz tanpa potensiometer saya menggunakan kapasitor 22 microfarad dan resistornya 560 Ohm dan jangan lupa kapasitor penstabil 100 nano atau 104 ini wajib jangan kalian lupa oke simple bukan lalu cara penyolderan ya bagi para pemula untuk menentukan kaki IC 555 kalian perhatikan yang ada coaknya seperti ini jadi ini pin 1234 5678 pertama tekuk kaki IC 555 kecuali pin 4 dan pin 8 hasilnya seperti ini setelah ditekuk Hai kemudian pada bagian bawah IC gabung pin 4 dan pin 8 kalian tekuk saja dan gabung dengan tambahan kabel merah karena ini merupakan titik VCC lalu pada bagian atas kalian beri kapasitor 104 pada pin 1 dan pin 5 lalu kapasitor elektrolit 22 microfarad yang positif ke pin 2 dan yang negatif ke pin 1 dan sisa kapasitor yang ke pin 2 kalian gabung dengan pin 6 lalu pasang resistor 560 Ohm di pin 3 dan pin 6 dan agar terlihat hasilnya tambahkan saja LED pada pin 3 kalian solder anoda LED ke pin 3 dan pasang seri resistor 1 kilo ohm ke pin 1 dan terakhir beri kabel hitam di pin 1 yang merupakan titik negatif oke mudah bukan ingat sebelum untuk mencoba kalian recek kembali oke sekian praktek saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati